Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat apa kabar Kembali lagi pada Iqbar Informasi kesehatan dengeri berita Ika Uya Uymalan Nah, kali ini kita berada pada Iqbar Season 4 episode 2 Kali ini bersama saya Sobat Kamalian dari Pendidikan Pertama 2020 Nah, kali ini saya tidak sendirian Saya ditemani oleh Pak Iqbar Oke, halo sobat Sobat Iqbar Saya Iqbar Nurlayla dari PSDB Akatan 2017 yang saat ini Sudah menyelesaikan program profesi kedokteran Nah, kali ini Kita akan dengar dari Nara sumber yang sangat menarik Dan sangat Masya Allah sekali Nah, kali ini kita akan menyapa Nara sumber kita yaitu Dr. Christy Aji Jadi Dr. Christy Aji, mungkin bisa saya Halo terlebih dahulu ke kamer Assalamualaikum Untuk sahabat, saya Dr. Christy Aji Saya desain di Ketika kita sudah menarik Terima kasih Dr. Christy Aji Terima kasih Dr. Christy Aji Terima kasih Dr. Christy Aji Mungkin dari dokter bisa menjelaskan lebih komprehensif Mengenai kuasa terhadap kesehatan Ini saya pikir Pembahasan yang terus berlambang Kuasa dengan segala Kompromisialnya Ada larangan, ada haduran Tetapi Kata yang perlu kita pahami Ini kuasa ini Jalan terus Sekarang kuasa Yang bulan ini Kuasa tahun ini Cukup meriah Ya saya pikir di Indonesia Setelah konsertalasi yang cukup panas Sekarang juga ada Perang takjil Sekarang macam ini Menjadi fenomena Menarik di Indonesia Sehingga Tetapi Bukan berarti kemudian Ini kemudian Tidak perlu dibahas Saya pikir perlu dibahas Jadi Tadi Kalau dari Pengkapan atau informasi yang Disampaikan Ada beberapa Fakta gitu ya Bahwa Ini kejadian di luar negeri Yang saya tidak Tahu Itu adalah Negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau pekan Kemudian yang dimaksud Dilarang itu puasa Ramadan Atau puasa yang lainnya Ya Terus itu ada kata kunci Dilarang Nanti untuk benar salahnya Kita Verifikasi nanti Tapi Saya pikir Itu menjadi Sebuah yang wajar ya Ketika Suatu Aktivitas Atau suatu Kegiatan Manusia Yang kemudian Setara Apa ya Setara logika Setara kasat Itu Sekolah Tidak mengikuti Hubungan alamnya Ya Ketika Setiap hari kita Bertemu dengan Perangkan Ketika-tiba Kita Tentu melalangan Tidak boleh makan Ini Sebenarnya menjadi Menarik Sebenarnya Dilarang ini Apanya sih Ya Atau Sengaja-sengaja Nanti ada Mis Keliruan Cara pandang Persepsi Tentang Apa Sengaja Dilarang Saya pikir Ini Nanti Di Kesempatan lain Kita perlu Untuk Verifikasi Ini Yang Kalau saya Tekankan Kontroversi Kontroversi Antara Sengaja Itu Sudah Dari dulu Dan sampai Sengaja ini Itu Tetap Ada Dan saya pikir Sengaja ini Sebagai manusia Kita perlu Belajar Bukan hanya Benar Tapi Belajar Untuk Bahwa Apapun yang terjadi Di dunia ini Mesti akan Terlalu Terlalu Dan Kontra Tapi Bagaimana Kontra Sebeda Apakah Ketika 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 Belakang Jalan Ketika 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 Memang Suatu Situasi Apakah Kita Memang Dari Tetapi Itu Yang Kita Sebut Dengan Saya Kembali Kontroversi Dari Tidak Kuasa Ini Nanti Kita Akan Kesana Disini Mas Lupa Bagaimana Kita Mencapi Barangan Ini Kalau Boleh Saya Mengunculkan Fakta Yang Begur Saya Dari Diketeran Sebagai Dokter Yang Merawat Pasien Ini Ada Beberapa Fakta Yang Menarik Sebenarnya Perlaku Kuasa Atau Pas Yang Biar Yang Mungkin Ini Kan Bukan Hanya Manusia Kalau Kita Mau Sedikit Ke Belakang Kita Lihat Ternyata Bukan Yang Saya Pernah Tau Kayak Ketil Terus Kemudian Mereka Hari Mau Singat Itu Senggup Dudul Tiga Hari Sesudah Makan Mungkin Yang Ketil Tidak 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 Sesudah Makan Yang Itu Saya Henti Istilahnya Apa Itu Kuasa Jukad Dari Terus Kita Mungkin Ketubuhan Ketika Ketubuhan Itu Jaga Ya Paling Kalau Saya Dulu Karena Saya Sering Hari Raya Setahun Mungkin Sekali Dua Kali Saya Pesanan Dari Malang Ke Penerbah Kemudian Dan Saya Lewat Dumpang Persona Yang Kita Berat Tidak Ketil Itu Saya Tidak Tidak Kenapa Saya Memperhatikan Penolena Ini Kadang Pokok Jadi Ada Daun Kadang Pokok Tidak Ada Daun Yang Ketika Saya Pendidikan SD Saya Baru Nabi Kali Itu Namanya Yang Ada Tapi Ada Mati Tapi Ada Mungkin Hati Kita Ada Tapi Tidak Merasa Ini Pohon Jati Seperti Itu Hanya Dalam Perjalanan Saya Jadi Tahu Ternyata Tungguan Pohon Aja Juga Puasa Ternyata Tetap Hidup Pohon Jati Itu Jadi Lambang Lambang Kekuatan Lambang Ketahanan Artinya Lelaki Sejati Itu Asal Kata Sati Mungkin Kalau Jukan Saya Itu Menurut Cepada Buat Jadi Itu Mungkin Itu Awalnya Mbak Surva Ternyata Ternyata Sangat Menarik Memang Puasa Itu Tidak Hanya Dilakukan Oleh Kita Manusia Tapi Juga Tumbuhan Dan Juga Hewan Seperti Itu Nah Jadi Tandanya Di Apakah Manfaat Puasa Puasa Sediri Dapat Menimbulkan Manfaat Pada Kita Sebagai Mahmur Hidup Atau Justru Menimbulkan Dapat Negatif Karena Berdasarkan Saya Sediri Biasanya Ketika Puasa Kita Mereka Lapar Kemudian Memas Dan Justru Kita Malah Mager Buat Ngapa Ngapain Dapat Mungkin Dari Baikah Pengalaman Baikah Mas Sama Juga Saya Setuju Dengan Pendapatnya Zulfa Yang Tadi Mengatakan Memang Puasa Ini Menyebabkan Saya Tidak Fokus Mengerti Sesuatu Tapi Saya Rasa Puasa Ini Menyimpan Sejuta Makna Maksudnya Sepertinya Ada Pesan Semesta Terdapat Puasa Ini Nah Itu Kira-kira Dari Kita Yang Alhamdulillah Tidak Itulah Dari Lahir Gimana Kalau Orang Non-Muslim Yang Melakukan Ini Lebih Tau Tentang Manfaat Puasa Tentang Relasia Semesta Yang Semua Orang Atau Seluruh Manusia Di Muka Bumi Merasakan Manfaat Aura Yang Sambah Dan Ada Puasa Jadi Pesan Apa Kira Yang Terkandung Dalam Puasa Mungkin Kita Membagi Sudut Pandang Puasa Dari Dua Sudut Pandang Dulu Sudut Pandang Agama Dan Sudut Pandang Ilmiak Kalau Mungkin Dalam Pas Agama Sudut Pandang Quran Dan Kalmiak Dari Sudut Pandang Imajinasi Kemudian Ke Arah Yang Kasap Taks Teris Sudut Pandang Empiris Pemujian Ke Alas Maksimasi Nah Ini Saya Karena Posisi Saya Berada Sudut Pandang Ilmiah Ini Saya Berusaha Memulik Dari Sudut Pandang Ilmiah Saya Coba Melanjutkan Cerita Saya Tadi Jadi Setelah Dari Dewan Tubuhan Ketika Pertanyaannya Saya Tidak Bagus Itu Kan Dewan Dewan Tubuhan Nih Gimana Nih 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 Apakah Sama Walaupun Setelah Segilat Mata Kalau kita Lihat Dari Taksun Mungkin Nih Manusia Ini Di Posisi Tertinggi Sebagai Dewan Tingkat Tinggi Mungkin Setelah Beberapa Fungsi Itu Sama Ya Ada Yang Terbeda Nih Mungkin Di Perkembangan Korteks Nih Ini Korteks Nih Saya Nih Korteks Loh Tetapi Kita Explorasi Fakta Yang Dada Dulu Kita Bicara Tentang Fakta Hewan Kemudian Ada Fakta Tumbuhan Yang Pengalaman Empiris Saya Sendiri Terus Dan Fakta Nih Saya Dokter Nih Tentang 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 Emersensi Pasien Terlakaan Yang Beruntukkan Operasi Ini Pasien Yang Kemudian Ada Kondisi Akut Emersensi Pasien Kemudian Mungkin Teman-teman Sendiri Juga Yang Sudah Dimelewati Pas-pas Mungkin Perang Tanya D Pasien Tanyakan Ya Kapan Makan Terakhir Ini Makan Makan Minum Terakhir Kapan Wasakan Ya Dan Saya Pikir Itu Kita Bukan Terakhir Apapun Ada Kapan 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 Pesting Jadi Apapun Tidak Masakal Kalau Kemudian Wasa Ini Menjadi Terfet Tentang Semua Orang Seluruh Dunia Apalagi Dunia Kesehatan Pasti Pertanak Pasti Tau Ya Terus Bahwa Ketika Orang Maunan Isi Kuasa Dikuasakan Ini Mungkin Nanti Di Dispersi Lain Kita Mungkin Yang Selama Hingga Dapatkan Supaya Untuk Mencegah Isi Lampung Kembali Atau Regulisasi Ketika Menimbulkan Peristiwanya Itu Bahaya Salih Rasanya Di luar Kerja Pertanakan Oke Terus Nanti Kita Masih Perlu Mengenggarkan Permahmen Permahmen Lain Ada Terasi Apa Yang Jelas Ternyata Terjadi Faktor Berikutnya Pertanyaan Menarik Ini Saya Pernah Baca Di Salah Satu Buku Kerjaan Lupa Salah Pengarahnya Go Engineer Itu Menjelaskan Menjelaskan Kenapa Si Ibu Yang Kamil Terutama Clemester Satu Tenderung Untuk Kemudian Mengalami Situasi Untah Untah Atau Kalau dalam Bahasa Matematis Kalau itu Kemudian Disebut dengan Hipertemesis Gravidarum Ini Sebenarnya Situasi Yang Mementukkan Atau Merugikan Buat Ibu Buat Janin Itu Secara Keseluruhan Ini Sebelum Menjawab Saya Pengen Tahu Dulu Pendapat Dari Teman Tentang Fakta Ini Kira-kira Kalau Dari Sudut Pandang Teman Teman Ada Panik Itu Sesuatu Yang Menguntungkan Beneficial Atau Mungkin Justru Humble Berhubung Baik 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 Deter Jadi Kalau Mohon Saya Sendiri Mengenai HHT Apa Bipada Is Dari Semester Pertama Jadi Itu Justru Merugikan Kenapa Karena Kalau Misal Kita Muntah Otomatis Apa Yang Kita Masuk Dia Akan Diku Sedarkan Ibu Hamble Nantinya Dia Membutuhkan Asupat Dia Sendiri Yang Kemudian Dilahirkan Kepada Bayinya Jadi Kalau Misal Kita Satu Orang Itu Membutuhkan Satu Porsi Ma'aman Jadi Kalau Misal Kita Dua Orang Bisa Membutuhkan Dua Porsi Matan Kalau Misal Kita Makan Tapi Kita Dimuntahkan Jadi Kan Pasti Dari Asupan Dua Orang Itu Tadi Tidak Kekurangan Mungkin Hal Itu Mungkin Berdapat Negatif Pada Ibu Hamid Seperti Itu Alam Mbak Ika Bagaimana Kali Saya Berkebalikan Sama Ibu Lupa Ya Disini Malah Saya Mengartikan Peseja saya Kalau Ini Menguntungkan Karena Di Awal Krimester Yang Mana Seseorang Ibu Sedang Hamid Itu Berarti Ada Sesuatu Yang Lain Dari Itu Sesuatu Yang Muncul Yang Jani Dimana Jani Itu Mungkin Merepon Sesuatu Oh Ini Hal Yang Tidak Perlu Dari Ibu Yang Lalu Diturunkan Ke Jadi Disitulah Proses Muntah Atau Reaksi Muntah Itu Ada Dan Itulah Mungkin Muntah Itu Sendiri Adalah Suatu Proses Untuk Menghilangkan Zat-zatoksin Yang Tidak Diberukan Oleh Janin Oke Terima kasih Kira-kira Ya Mau Saya Menarik Ini Menarik 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 Untuk Sesuatu Berikutnya Saya Beratap Nanti Mungkin Dari Kandungan Nanti Bisa Berdasarkan Lebih Cetir Ya Ini Saya Hanya Menjawabkan Kembali Apa yang Terlaksa Cetak Itu Jadi Kat Punya Yang Dibitau Sini Ya Sebenarnya Kita Tidak Pernah Menrol Apa yang Kita Makan Itu Ketika Kita Tanya Yang Kita Makan Itu Sebenarnya Adalah Seset Yang Menghilangkan Semua Atau Seset Yang Berbahaya Yang Tadi Tidak Pernah Men Gitu Kala Kita Tidak Ketika Kita Menyobatin Anak Kita Sesudah Itu Ya Sudah Kita Meneliti Logi Sehingga Pada Kasus 31 1 Itu Yang Saya Baca Itu Adalah Fase Organigenesis Pembentukan Organ Itu Pembentukan Organ Itu Bahan Dasarnya Delas Dari Makanan Yang Dari Luar Kesaat Itu Tetapi Yang Ada Di Tidak Di Dalam Tugun Tidak Kadang Tidak Untuk Punya Kapan Datang 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 Dari Saat Sebelum Amin Ini Berkait Strategi Mengatasi Stunting Kesehatan Ibu Dan Janin Ketika Kita Mengintervensi Ketika Sudah Tidak Itu Cash Untuk Perbaikan Jadi Jauh Di Pemakan Ini Penting Tetapi Saya Tidak Memang Itu Sudah Menjadi Penang Tidak Disana Tertok Sini Ada Proses Organizasi Kita Kita Bayangkan Kalau Komedia Pada Organizasi Tubuh Tidak Mempouse Tidak Membiltup Masuk Banyak Masuk Itu Tahan Perpotensi Untuk Pemenukan Perkan Perkan Bayi Yang Artinya Menjadi Lebih Ini Seperti Itu Dari Peristiwa Ini Kita Sebenarnya Tahu Ternyata Menghentikan Atau Kuasa Dari Mr. Pahaman Ini Sebenarnya Sangat Yang Tidak Boleh Ketikan Kalau Tidak Yang Menurunkan Faktor Yang Tidak Boleh Tersedih Tapi Itu Tidak Menghilangkan Faktor Sebenarnya Yang Dapatkan Pada Atau Lala Khamil Adalah Dalam Istilah Terutam Itu Berimu Melusir Tama-tama Itu Jangan Menempat Masalah Dulu Kalau Ada Bayi Dikertuk Itu Sudah Menempat Masalah Dulu Ya Kemudian Kita Akan Ya Karena Kecuali Saya Dari Dua Orang Anak Itu Itu Saya Satu Istri Saya Sampai Memperkirkan Itu Juga Saya Tepat Oh Memang Ada Pas Pas Pertama Ini Fenomena Yang Sebelum Nanti Kita Bahas Pertama Tentang Ini Apakah XT Yang Perlah Kalau Dilihat Dari Sini Yang Perlu Kita Elaborasi Sekarang Adalah Oh Bisa Jadi Puasa Ini Sebenarnya Adalah Kebutuhan Alam Dari Semua Makhluk Yang Kemudian Untuk Manusia Perlu Ada Standar Atau Prosedur Khusus Untuk Puasa Ini Karena Saya Pikir Otak Manusia Itu Memang Jauh Lebih Cedas Jauh Lebih Kompleks Tetapi Konsekuensinya Ketika Otak Itu Menjadi Lebih Cedas Lebih Kreatif Itu Berarti Dia Tidak Hanya Kreatif Untuk Mempertahankan diri Tapi Jaga Kreatif Untuk Membahayakan dirinya Sendiri Jadi Saya Kira Itu Yang Kemudian Perlu Ada Aturan Pembatasan Jadi Nanti Mungkin Sedikit Saya akan Belok Ke Masalah Bagaimana Kita Membuat Aturan Apakah Aturan Itu Dibuat Sebelum Sesuatu Terjadi Ataukah Sesuatu Terjadi Dulu Baru Dibuat Aturan Seperti Itu Ini Saya Kira Nanti Kita Bisa Meneloperasi Sedikit Akta Ini Sehingga Kita Bisa Punya Keyakinan Yang Bagus Ketika Kita Menjalani Puasa Saya Kira Itu Oke Jadi Disini Kita Perlu Tahu Maksudnya Perlu Tahu Batasan Yang Mana Itu Berarti Aturan Begitu Ya Dok Dalam Mungkin Dalam Tanda Kutip Melaksanakannya Dalam Puasa Atau Mungkin Kalau Misal Dari Kasus Yang Tadi Ibu Ambil Berarti Batas Mana Yang Dia Mengayakan Atau Memberi Dampak Buruk Atau Batas Mana Yang Memberi Manfaat Atau Dampak Yang Sangat Positif 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 Mir 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 Pilihan Pilihan Intervensi Kepada Beberapa Orang Yang Punya Mungkin Salah Satu Penyakit Misal Atau Yang Lagi Dokter Bila Bawa Sanya Ketika Ada Orang Dia Di Infridisi Dia Juga Ditanya Memang Puasa Masalah Inflam Inflam Masih Mungkin Nanti Ada Scavenger Atau Apalah Saya Perlu Mempelajari Lagi Di Dalam Tubuh Kita Yang Berdiri Dari 100 Trilun Sel Tidak Semua Sel Dalam Kondisi Lugus Jadi Kita Perlu Melakukan Seleksi Terhadap Sel Sel Itu Salah Seleksi Yang Paling Apa Yang Dita Pilih Mempunyai Resiliensi Dan Mempunyai Ketahanan Dan Ketahanan Ketahanan Itu Adalah Kemampuan Melakukan Sesuatu Dalam Jaka Waktu Terentu Resiliensi Ketahanan Itu Dalam Perspektif Saya Adalah Kemampuan Menanggan Antama Untuk Jaka Waktu Terentu Itu Saya Pikirkan Tubuh Yang Sehat Yang Bisa Mempunyai Resilensi Punya Endurance Resilensi Dan Suka-suka Punya Power Atau Strength Itu Kekuatan Itu Pertanyaan Pertanyaannya Bagaimana Kita Menjareksi Secara Yang Resilien Secara Yang Induluan Tinggi Ini Bagaimana Hal Yang Paling Kepala Diam Diri Artinya Diam Diri Sudah Didiampin Sampai Kayak Pacara Orang Pacara Ayo Sampai Yang Paling Pelat Nih Tidak Tidak Perlu Disuruh Malin Karena Paling Gampang Paling Murah Paling Sebenarnya Sudah Belir Aja Baca Tapi Yang Paling Terakhir Itu Yang Bapak Sebenarnya Analoginya Seperti itu Saya Bisa Bisa Diri Pah 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 Sebenarnya Satu Cara Yang Diberikan Semesta Daripada Anda Meng Melakukan Scan Yang Segala Macem Ya Maka Pada Titik Rasmi Tapi Minyak Kami Allah Kala 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 Tidak Dalam Memang Kutusan Hidup Yang 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 Paling Kutus Memang Evidence Kutusan Kutusan Beberama Titik Dari Kehidupan Itu Yang Kita Tidak Punya Waktu Untuk Perut Untuk Memang Tidak Sumpah Ya Kita Menyerahkan Pada Iman Pada Pertayaan Artinya Sesuatu Yang Belum Bisa Dinyampau Oleh Akal Belum Bisa Diteriti Ya Iman Apa Pertaya Itu Pas Sampai Memang Dipercaya Yat Enggak Pas Sampai Saya Bikir Pas Ini Mas Sampai 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 Kita Mengangkat Ini Penjelasan Ilmiahnya Penjelasan Filosofinya Seperti apa Pas Ini Saya kembali Ke ini Seleksi Lagi Di saat ini Pas Itu adalah Dikorekkan oleh Semesta Ini Lenggara Paling Cepat Untuk Menyari Pemimisi Menseleksi Salah-salah Mana Yang Perlu Anda Ajar Untuk Berjuang Pada Fasil B Berikutnya Mana Yang Perlu Kamu Istirahkan Atau Mungkin Kamu Eliminasi Ini Kerja Tidak Tapi Bahan-bahannya Tidak Sampai Jajah Karena Tujuan Dari Wawas Tujuan Dari Air Dari Kehidupan Itu Kan Bukan Kalah Menang Tetapi Adalah Tentukan Hati Kerehaan Kalau Kalau Menang Tetapi Dengan Cara Menjaga Dengan Cara Tulas Itu Tidak Menimbulkan Ketenangan Hati Sebaliknya Ketika Anda Kalah Tapi Karena Anda Sudah Berjuang Dengan Jajuan Kekuatan Maka Itu Juga Akan Menimbulkan Ketenangan Bibi Itu Yang Paling Baik Ketika Kita Menang Dan Kejujuran Tidak Menang Bukan Oranya Nilai Nilai Kejujuran Nilai 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 Istiqomah Ini Saya Ya Mungkin Sikit Loh Ya Saya Makin Konsep Dari Bagaimana Itu Bisa Menyerangkan Ya Kalau Saya Kembali Ke Definisi Sehat Masih Itu Adulah Keadaan Bukan Hanya Terbebas Dari Penyakit Atau Perkeluan Terbebas Dari Perkeluan Tetapi Cajat Sejateranya Psikologi Seseorang Sejateranya Kebutuhan Keinginan Sosial 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 Atau Bahkan Dari Konsep Yang Saya Taca Sejateranya Spiritual Sosial Apa Sih Sebenarnya Yang Sebenarnya Kesehatan Biologis Fisik Apa Itu Kesehatan Psikologis Sosial Spiritual Yang Mungkin Teman-teman Tidak Sangat Melihat Begitu Ya Karena Tepat Berkira Dengan Keunggulan Di PSBD Kesehatan Sering Ketemu Dengan Kata-kata Biosipo Sosio Spiritual Bahwa Untuk Sehat Itu Bukan Hanya Fisik Tetapi Sampai Level Spiritual Ya Secara Gampangnya Seperti Ini Ya Fisik Itu Orang Bisa Melakukan Secara Satu Dengan Fisik Tetapi Itu Tidak Selalu Menghadirkan Atau Menghentang Ketenangan Jiwa Atau Tidak Selalu Menghadirkan Relasi Sosial Hubungan Sosial Yang Baik Atau Bahkan Justru Karena Seseorang Itu Mempunyai Fisik Yang Bagus Justru Menjadi Sangat Jauh Dari Tuhannya Artinya Kalau Mau Dini Lesar Ovek Ini Berarti Salah Spiritual Dan Jadi Bermasalah Fisik Atau Biologis Terlalu Kuat Bagaimana Menyimakkan Itu Kita Akan Kembali Pada Konsep Bagaimana Sebenarnya Mengontrol Atau Mengkondisikan Supaya Kita Itu Bukan Hanya Sehat Secara Biologis Tetapi Secara Psikososial Sekarang Sekarang Teman-Teman Jadi Dokter Tapi Pasien Pun Saya Bikir Taga Kita Itu Bukan Hanya Mengembalikan Fisik Seseorang Atau Humistasis Seseorang Sesara Fisik Tetapi Sesana Ada Yang Tinggi Sampai Sekarang Masih Menjadi Sesuatu Yang Sangat Interesting Sangat Menarik Untuk Diskusikan Sebenarnya Setelah Kita Ngobat Ini Setelah Kita Bisa Berhasil Awet Muda Bisa Meregenerasi Sel Entah Dengan Stem Sel Dan Sebagainya Ada Next Step Nggak Ada Next Goal Nggak Ada Tujuan Lanjutan Nggak Dari Ini Apa Kita Berhenti Kuas Dengan Fisik Yang Tampak Muda Tampak Berisi Tampak Aktif Atau Adakah Yang Lainnya Sesudah Itu Ada Kata Kunci Disana Yang Mulai Muncul Ada Yang Namanya Quality Of Life Dan Ini Masih Jadi Pertanyaan Ini Gimana Ini Faktanya Kan Jelas Ketika Orang Sehat Fisik Apakah Dia Kemudian Bahagia Bahagia Itu Jelas Bukan Harusan Fisik Lalu Sebaliknya Orang Yang Sakit Saksitan Sepanjang Waktu Kalau Mungkin Kalau Saya Mau Ngambil Contra Ekstrim Orang Yang Sakit Sepanjang Waktu Itu Adalah Nabi Ayub Mungkin Apakah Kemudian Ini Sedih Atau Sesudah Seneng Nah Ini Menarik Sebenarnya Kalau Di Islam Tapi Kalau Setara Panah Mungkin Sakit Itu Pertanyaannya Mudah Jauh Sebenarnya Oleh Siap Akul Bahwa Ternyata Fisik Yang Bagus Itu Tidak Setan Menjadikan Ini Fisik Yang Sakit Pun Ternyata Bisa Loh Diusahakan Untuk Tetap High Quality Flash Jadi Tadi Tadi Cukup Menarik Bahwasannya Ketika Puasa Itu Dapat Memberikan Manfaat Berupa Bioskoso Spiritual Tapi Tadi Juga Ada Yang Berituali Bahwa Sekarang Orang Sakit Belum Dia Menghasilkan Kebahagiaan Begitupun Ketika Orang Sihat Juga Belum Dia Menghasilkan Kebahagiaan Terkait Puasa Sendiri Jadi Puasa Ketika Kita Tidak Menurut Masuk Kan Dari Fisik Lemah Kemudian Dari Sosial Mungkin Mungkin Dari Sosial Apa Sosial Yang Kiranya Membukong Agar Nantinya Dari Fisik Tersebut Dapat Menjadikan Kita Sebagai Tujuan Ah Puasa Juga Juga Ketika Kita Diwajibkan Puasa Tujuan Kita Agar Puasa Nah Kiranya Dari Perlu Sisi Kau Sosial Di Rikuman Orang Puasa Itu Sangat Berpengaruh Bagi Orang Yang Bersuasa Agar Dari Dari Spir Spiritual Yang Diharapkan Yang Bertakwa Tadi Saya Mengingat Ini Saya Terserang Tidak Terlalu Paham Masih Belum Terlalu Paham Tentang Tersakaman Cuman Sedikit Saya Perhatikan Saya Mulai Dari Kata Takwa Takwa Itu Sejauh Saya Belajar Takwa Itu Artinya Pas Jadi Orang Yang Bertakwa Itu Orang Yang Waspada Terhadap Apa Waspada Terhadap Lingkungan Sekitarnya Artinya Ketika Ada Stimulasi Ada Ancaman Ada Mungkin Risky Sekarang Ketika Orang Tau Sadar Penuh Bahwa Oh Ini Adalah Bahaya Oh Ini Ancaman Oh Ini Adalah Anugerah Ini Risky Itu Saya Pikir Adalah Kalau Kalau Untuk Saya Itu Orang Yang Tertawa Bukan Semata Mata Orang Yang Kemudian Mendapat Limpahan Banyak Fasilitas Hidupnya Kenyamanan Dan Sebagainya Itu Bonus Kita Mengenali Istilah Istilah Kalau Dalam Bahasa Karena Ketika Anda Diberi Banyak Fasilitas Kenyamanan Itu Hati-hati Itu Bisa Jadi Adalah Bisa Kembali Ke Akwal Kita Dari Di situ Sebenarnya Kita Tahu Bahwa Ketika Kita Hidup Itu Kita Lahir Itu Kita Tidak Tidak Pernah Punya Promosal Hidup Ya Kita Tidak Tidak Buat Promosal Dulu Tidak Saya Rencananya Mau Lahir 11 Juni 17 Juni Saya Pengen Lahir Di Keluarga Yang Berada Terus Nanti Tahun Pertama Saya Mengajukan Fasilitas Ini Tahun Kedua Ini Tahun Kedua Saya Pengen Masuk Kedua Kita Kan Kedua Promosal Itu Artinya Apa Sejujurnya Kita Lahir Itu Sebenarnya Kebetulan Dari Sejujurnya Dari Akhir Itu Pun Sudah Dibuang Tanya Begitulah Itu Daripada Tidak Mending Terapa Dari Banda Tidak sug FAU Dari Tidak постоян Tidak Tidak Kalau Tidak Memiliki Tidak Kalau Kita Punya Proposal Duduk Harusnya Kita Perancangan Mau Nih Kapan Nih Itu Ya Sebenarnya Kalau Kalau Bidah Ini Seperti ien Bukan Pemudian Kalau kita ingin mati, ingin meninggal, tidak Artinya kalau kita tahu ketika akhirnya Kita bisa tahu posisi mapping, posisioning kita sekarang di mana Sehingga kita bisa tahu Apa yang akan dilakukan, apa yang tidak Oke, itu bahaya lainnya Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Ketelanjutan manusia hidup ini Menyebabkan manusia itu ketika lahir di bumi Itu sebenarnya tidak siap-siap amat Ya, baik Orang tuanya apa? Kayak bayinya Ya, kalau bayinya siap, maksudnya dia bawa adu dong Dia pakai pengengan gitu kan Makanya bayi itu enggak lahir di bawah rumah Ya, dia hanya punya satu senata rahasia Namanya nangis gitu ya Artinya, dengan nangis itu, orang harus banyak beda-beda Begitu bayi nangis, ada orang yang ngasih susu Begitu nangis, ada orang yang nganti popo Begitu nangis, ada orang yang nganti Begitu nangis, ada orang yang menggendam Dan itu hanya Kemewahan Atau privilege untuk punya bayi Dan itu dalam perjalanan hidup kita Saat ini hilang kan Kalau tidak mencaya, silahkan digantikan lah ya Anda nangis itu kira-kira Banyak yang datang Atau malah banyak yang menggulih gitu Ya, anda bisa tahu sekirin ya Atau mungkin kalau mau ekstrim lagi ya Ketika bayi tanpa baju ditaruh di perumpatan jalan ya Itu kira-kira orang banyak yang datang Atau banyak menjauh ya Anda nangis itu ya Saya sudah tahu jawabannya, orang-orang akan menggendar dari Teman-teman semuanya Ya, jadi Dari situ Sebenarnya kan Manusia itu Ketika lahir Dia sudah dengan Berbagai anugerah dan Ancaman Ya, kalau secara kedotoran Ancaman bayi apa itu? Satu, udara dingin jelas Ya, yang kedua Kedua adalah predator Ya, predator itu bisa berupa Hewan Ya, bisa berupa Manusianya itu sendiri Ya, dengan segala perilaku Jahatnya Ya, yang ketiga adalah benda-benda yang Mati itu Artinya ketika bayi dia tidak punya kemampuan Untuk melindungi diri Ya, ketika terjadi reruntuhan Ataupun kempat atau apa Dia tidak bisa lari Ya Yang Tidak tekannya adalah Ketika manusia lahir Bayi lahir itu sebenarnya Hanya ancaman itu Ya Ancaman itu Adalah sebenarnya input Jadi kemudian tubuh manusia itu Berkembang sedemikian rupa Itu untuk menyerap input Kemudian melakukan processing Untuk kemudian menghasilkan output Inputnya berupa apa? Inputnya itu adalah Kebanyakan adalah dari lingkungan Ya Dan Manusia lahir itu sudah membawa Seperti semacam Kalau komputer itu membawa OX itu Operating system gitu Ya Kalau mungkin di laptopnya teman-teman Ini kosongan Laptopnya gitu ya Dimaksud kosongan itu kan Sudah ada windowsnya tuh Atau kalau yang sebelumnya Dintrasi saya Sudah ada gasnya nih Ya Disoperating systemnya nih Ya Komputernya hidup Nyala Nyala Tapi gak bisa ngapa-ngapain Ya Artinya kan bayi itu juga sama Hidup nih bayinya Bisa tapi gak bisa ngapa-ngapain Maka setelah itu diberikanlah input gitu ya Mungkin mulai Microsoft Office Ya Ini gak apa kayak saya sambil niklam Ya Mungkin yang Macbook pakai Apal-lasa-apal Atau apa saya Aval Ya ada Orel Ada adubotus Dan sebagainya Itu input gitu kan Kemudian garapkan dengan processing itu Akan menghasilkan output Nah Yang kemudian menjadi pertanyaan Apakah Sebuah komputer Dengan input yang sangat banyak Itu menjadikan komputer itu menjadi Canggih Menjadi produktif Ya Atau sebaliknya Dan itu Teman-teman sekarang Bisa menjawab nih Karena semua orang saya pikir Bukan handphone Sudah pernah mengalami situasi full of memory Saya pikir itu pertanyaannya sangat mudah dijawab gitu ya Bahwa ketika Itu kelebihan inputnya Maka yang harus dibukakan HP itu Menjadi fungsional Kelihatan kubus Ya Komputer kelihatan kubus Ya Aplikasinya banyak nih Gak bisa jalan Ya itu saya pikir Kementerian yang sebenarnya lah Ketika Ada Instruksi Atau anjuran WhatsApp Jadi kita Dengan konsep input Proses output Saya pikir dari situ kita bisa Untuk Apa yang selanjutnya Menempatkan Jadi sebenarnya Maka kosin Kayaknya saya Sampai pernah ingat Terkait input Processing dan output Ini seperti yang Pernah kita pelajari Bukannya Di blog Sepertinya blog Tentang saraf Dimana itu yang Utama ya Di saraf pusat Yang mana Apa namanya Berhubungan juga Sama yang tadi Dengan bilang Terkait Kewaspadaan Nah kewaspadaan kan juga Pusat Yang mengaturnya Juga stimulusnya Dari otak Dia merespon Dari luar Stimulus dari luar Kemudian dia memproseksinya Kemudian Dia Memberikan output Yang mana output itu Menghindar Atau melawan dari Respon dari luar Atau masalah tersebut Yang mana yang Dari bayi itu Kita belum bisa Lemah Mungkin muskul Skenetanya masih lemah Dia masih belum bisa Mengolah Ancaman Atau itu Bukan ancaman Dengan baik Tapi seiring berjalannya Waktu dan usia Kita belajar Sehingga Kospadaan itu Kita tumbuh Ketakuan itu Kita tumbuh Lalu itu yang Menjadi keamanan Untuk kita Apakah seperti itu dokter Ya 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 Saya jadi Ternyata 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 Emang menjelaskan Ternyata Ternyata Terima kasih sudah Dengarkan Jadi Saya pikir Kalau dikataan Kita punya yang namanya Sistem sarah Terdiri dari Sensorik Ada fungsi integratif Ada fungsi motorik Dimana Sensorik ini Adalah Fungsi yang Menangkap Informasi Atau Stimulasi dari luar Melalui Receiver Atau Sektor Yang kemudian Akan Disalurkan Ke pusat Sistem sarah Dalam hal ini Adalah otak Ya Kemudian di otak ini Nanti ada Tiga Apa ya Tiga lapis manajemen Ya Kalau saya merujuk pada Try and brain teori Tiga lapis manajemen ini Ada lapis Primitive brain Ada lapis Sosial Atau Limit brain Ada Lapis Neocortex Atau Intelektual brain Seperti itu Nah Tiga lapis Sifat Tiga lapis manajemen ini Mempunyai sifat yang Berbeda-beda Yang paling mencolok adalah Perbedaan antara Primitive brain Atau Regulian brain Yang paling Primitive ya Sama yang Intelektual brain Kalau yang Primitive brain ini Model manajemennya Begitu dia menerima input ini Dia Menggunakan parameter Tidak banyak Dia hanya menggunakan parameter Dua Ini bahaya atau tidak Begitu ini Bahaya Maka itu segera Dibilangkan Ditolak Atau Dia akan Menanyakan Ini Ada manfaatnya Enggak Jadi Dia cepat nih Manajemennya nih Fast moving mungkin ya Tetapi Dengan Kecepatan itu Sangat mungkin Mengorbankan Akulasi Keputusannya Nah Yang intelektual ini Intelektual brain Yang selagi saya sebut Nampal tech Ini berbeda Jadi dia Kapasitasnya Lebih besar nih Jadi dia bisa Menyerap Informasi sangat banyak Dan dia bisa Menghasilkan output Ya Perintah Itu yang sangat Ketil itu Konsekuensinya apa Karena dia Menerima banyak input Mengolah Sendingan rupa Sampai Ketik akurasi Maka Ini keputusannya Menjadi sangat Lambat Jadinya Seperti itu Jadi kalau Yang Model manajemennya Adalah Dia cepat Tetapi mengatakan Ketepatan Kalau yang Intellectual brain Yang itu menjadi ciri-ciri intelektual kita Kan Ya Menghasilkan Scripsi ulamah Menghasilkan Apa Karena Yang kita Jumlah bukan Ketepatan Ya Bukan speed Tetapi adalah Aku Ya Jadi ini kan manajemen berbeda nih Ketika ini Terbalik Anda bisa merayakan nih Ya Bahwa Dua Dua manajemen ini Dua manajemen yang extreme ini Ini sebenarnya tidak ada yang Semuanya baik Tidak ada yang buruk Ya Yang Di tanya-tanya Yang tadi saya bilang Limit brain atau social brain Itu Ya Penimbangan antara keduanya lah ya Mungkin itu nanti kita pelajari itu sendiri lah ya Yang Untuk hari ini saya pikir Yang paling extreme dulu ya Kita pelajari Supaya kita dapat satu-satu Ya Nah Kalau ini di balik Ya Sesuatu Yang seharusnya Tepat Ya Ya Terus kita mengutamakan kecepatan nih Kira-kira itu membayang kandang Atau Terus sebaliknya nih Sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu yang Tapi kita cepat-cepat tangan Itu membayang kandang Saya cek Tengah Ini Acah seterikannya Panas gitu ya Pangan kita Sengaja menyentuh Sekarang yang dibutuhkan Apakah Apakah Kecepatan untuk menghilangkan Panas ini Apakah kecepatan untuk menghilangkan Panas ini Jawabannya Dua Apa-apa Ya Sehingga apa yang kita lakukan Mengindahkan Kan ketika pertanyaannya Tampu Panas ini Kan Penggian jawabannya ada berapa Satu Mengandang Dua Sesuatu yang dibatikan Tampu Panas ini Cepat tangan kita Yang Misalnya ditumbuhkan Adapasi Sedengah Rupa Terus Sehingga kita menjadi Tangan Panas Banyak Pilihan Ya Tapi Ada situasi Yang Tanda kecil Matikan Atau Mengecap Kalau Kita Semua Sangat Kan Nih Kota Tan Nomor Kota Intelectual Semua Sel banyak di intelektual brain kita kan bisa bayangkan gitu kan keputusan keputusan hari ini itu menjadi berubah di episodenya contoh paling sederhana kalau teman-teman saya tanya nih kalau ada lampu merah itu anda belok diri langsung atau berhenti dulu? kalau ada lampu merah iya, kalau namanya merah nih iya kan? boleh gak belok kiri? atau berhenti? perumatan? betul belok kiri lampu merah itu anda berhenti atau anda terus belok kiri? Zulong jauhkan pengalamannya selama mengendarai motor atau mengendarai mobil kalau saya pribadi dokter itu langsung belok dokter jadi langsung belok bikin ambil yang pinggir itu benar itu urusan lain jadi langsung belok aja si dokter pengennya langsung belak atau ikut politik gitu kalau ingin akan gimana? kalau saya akan melihat dulu di lampu merah yang belok kalau saya ingin belok ada tulisan yang belok mengikuti arah kalau ada tulisannya? saya akan memilih belok oke cuma belokannya melanggar gitu kan nah pertanyaannya adalah kalau saya memilih berhenti ya sekarang pertanyaannya adalah ini yang benar siapa? yang salah siapa? yang salah siapa? jawabannya gak ada ya kan? kenapa ada belok kiri? karena memang peraturan sebelumnya ya bahwa belok kiri dipilih langsung peraturan sebelumnya peraturan yang terbaru ikut belok kiri ikut lapu terang ini yang namanya bias pengetahuan gitu ya bias politik mungkin ya nah ini saya bilang ya itu contoh hasil dari sebuah peraturan yang tidak tidak visioner gitu tidak mengubur sampai jauh gitu ya dampaknya itu tidak langsung gitu ya kalau teman-teman sekarang ini kalau yang di gerateran nih teman-teman sekarang rekod STS sumur hidup nih ya kalau saya dulu STS itu 5 tahun tuh sekarang jadi sumur hidup lagi ya saya gak kaget kenapa ini nih tahun sebelum tahun 2004 juga sumur hidup STS itu yang namanya registratus itu sumur hidup gitu ya dan saya ingat gitu tahun 2004 itu saya mempunyai si itu gitu ini kenapa registrasi kok dibuat 5 tahun dasarnya 5 tahun ini apa gitu loh itu saya temukan pada dasarnya ya sampai akhirnya kemarin jadi umur hidup tapi ya saya senyum-senyum sendiri nah kan beneran ini tidak visioner ya nah oke kita tidak membahas itu ya saya membahas tentang posisi ketika sel otak itu kebalik gitu ya yang seharusnya menguramakan kecepatan dia justru berada di tempat yang mengutama ketempatan ketempatan atau sebaliknya yang tersedia adalah produk-produk keluar dari tubuh dan yang apa melimbulkan kekakuan bahaya baik secara langsung ataupun tidak langsung nah kalau teman-teman sekarang banyak kondisi sekarang ini mana sih dok yang sebenarnya produk dari keterbalikan letak ini gitu mana yang sudah benar mana yang udah ya mulai dari lapu yang merah mulai dari STR mulai dari konsep rumah sakit mulai dari konsep pendidikan ya konsep rumah sakit ini yang saya tadi berurusan bahasa sekeras nih ya saya tanya tuh orang karena sakit itu sebenarnya atau susah kayaknya mungkin susah jawabannya susah mungkin lah kebanyakan orang akan menjawab susah karena sakit oke lalu dia kemudian mencari terapi pengobatan ini tujuhannya apa? sungguh sungguh sehat kalau saya bilang parametoknya rasa berarti yang dicari rasa senang atau rasa susah rasa senang senang kan harusnya kan berarti ramis mayornya itu minornya itu kesimpulannya besar orang kalau habis berobat harusnya hasil akhirnya adalah senang gitu kan betul kan nah kemudian saya tanya nih ke kelas nih saya tanya ini ya coba nanti dalam melihat dari semua pasien yang datang ke rumah sakit begitu dia keluar dari rumah sakit itu lebih banyak yang senang atau yang susah saya bilang ya itu baru kemenang untuk pertanyaan kalau jawabannya masih banyak yang susah entah karena dia bisa duit entah karena dia kehilangan pekerjaan entah karena dia tidak bisa kerjakan yang lain kan berarti ada yang keliru dengan konsep atau sistem kesihatan kita bukan hanya di negara kita itu yang saya bilang produk dari ketika sel kotak tadi terbalikkan gitu posisinya antara yang primitive brain sama intellectual brain saya bilang tiap manajemen tiap lapisan ini ini tidak ada yang buruk gitu yang buruk adalah ketika ini displacement salah teman tertukar teman ya termasuk dengan pendidikan gitu ya kalau teman-teman tahu gitu ya universitas atau berbeda tinggi itu teman-teman mungkin pernah mendengar istilah Alma Mater gitu ya yang mungkin sekarang saya agak jarang mendengarkan sih dan saya kurang yakin teman-teman masih ingat gak Alma Mater itu artinya apa itu kira-kira tetap aja enggak tahu sih dokter tapi cuma kalau misal kita bahas Alma Mater itu pasti lebih kejas juga kejas ya padahal kalau teman-teman nanti kejajah ya saya lupa itu nya sekolah itu kandu ya kandu ya si Matu pasang yang dari Nakasar itu dia menjelaskan itu Alma Mater Alma Mater itu adalah ibu Alma itu mengasur gitu jadi yang disebut Alma Mater itu sebenarnya ikhlasur gitu ya artinya apa beliau itu mengembarkan bahwa kampus universitas itu adalah rumah kamu adalah rumah gitu ya logika sederhanan kalau itu rumah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan tempat yang yang digunakan orang ketika dalam perjalanan hidupnya misalnya dia pusing atau pulang ke rumah atau seperti apa seharusnya kan seharusnya seharusnya faktanya sekarang pas sesua kalau ditanya pengen cokot lulus atau pengen ditawar selama itu kan oke saya tidak mau menjawab itu ya ini tapi saya kira teman-teman bisa mengatakan fenomenanya gitu ya seharusnya lulus ini kan jadi begitu kan berarti salah-salah ini segera menjauh dari berasung menjauh kan berarti pertanyaannya ini kenapa dengan invasinya salah kasuan pertanyaannya yang tidak bisa sedangkan fenomena itu itu dulu-dulu tidak terjadi kalau teman-teman pernah ngajar nanti ya asal-kata dari sekolah sekolah itu itu artinya menitirkan jadi ceritanya dulu itu kan apa ini terkait dengan masyarakat jadi ceritanya saya lupa jadi orang itu memenuhi kehidupannya sendiri jadi di sekitar rumahnya bertajuk bersama dengan ewan terus kalau perjalanannya karena orang-orang silapin banyak maka kita itu tidak bisa berusaha di tempat kita kita harus pimpin dan pimpin dan pimpin dan pimpin keluarga kita itu menjadi tidak ada yang diga awalnya terlalu selama-lamanya tidak cukup kalau mereka punya maka setelah kemudian orang-orang sekolah sekolah itu pernah menitirkan anak-anak ya dan karena menitirkan sudah ada transaksi di situ setelah-setelah anak-anak yang menitirkan utama-lama berdua terlalu setelah ya ya kemudian yang bisa di sekolah sekolah mereka mereka itu ketika itu jadi di pasok dan harusnya orang itu pasok bener ketika dia suruh keluar dari rumah ya harusnya ketika keluar dari rumah orang itu orang dan yang membutuhkan itu kan sesuatu yang diridukan saya membayangkan kalau itu bisa terjadi menghasilkan yang hidup kita akan membahas pendidikan itu dulu saya kembali ke tentang konsep atau mungkin kondisi ketiga kita bahwa yang tadi saya bilang sekarang faktanya kita tidak mengerti mana yang benar mana yang baik mana yang buruk bahkan kalau teman-teman mau sedikit narik ke belakang iblis pun ketika menggoda manusia itu kan tergantung levelnya kalau ada levelnya ilmu wang alim ulama ya tidak mungkinlah menggoda suruh nyuri tidak mungkinlah menggoda nyuruh korupsi kalau menggoda korupsi itu kan manusia-manusia masih level rendahan kalau yang manusia tinggi itu godanya bukan itu godanya itu ingin pamit ilmu ingin pamit alimaz ingin pamit kuasa dan sebagainya itu kan yang manusia-manusia yang level tinggi yang kalah sama iblis yang yang menang dia tidak akan tergoda untuk itu semua dari situ kan kita bisa melihat sebenarnya bahkan kita jangankan 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 batasan apa namanya baik buruk benar-salah saja sekarang sudah kabur ketika benar-salah itu kan produk dari proses ilmiah ketika proses ilmiah sudah tidak bebas nilai proses ilmiah itu kan harusnya bebas nilai enggak boleh didahuli oleh asumsi gitu ya mungkin kalau misalnya di kelas sering nyindir teman-teman nih ya jawab belum tapi sudah punya keyakinan gitu ya ketika saya tanya obat ini berkasiat apa anda hanya karena judulmu kasiat dari obat apa ada penyakit gue gitu ya kamu belum melakukan analisis tapi sudah ngomong oh obat ini berkasiat itu sudah nuklis kan itu yang terjadi nah dari situ ya sebenarnya ini akan jadi masalah besar buat kita gitu nah sekarang pertanyaan saudara-saudara saya ya kalau itu memang disetujui itu ya berarti kan bisa disetujui sepakati ya bahwa kondisi kita sekarang ini kan kayak di dalam suatu apa istirahatnya itu gula ngaca atau mungkin gulas yang teraduk dengan rupa gitu sehingga kita gak ngerti yang merah mana yang putar mana yang teraduk 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 mana kan gitu sekarang pertanyaannya adalah kalau sudah seperti itu ya apa yang kita lakukan itu ya maksud saya jadi ini wadah nih wadah kaca terus ini diisi terus nih dengan berbagai cariran berbagai warna atau mungkin berbagai untu gitu ya outputnya semakin lama semakin untu gitu kan karena semakin besar yang tercampur nih ya outputnya yang keluar kan menjadi tidak murni lagi tuh ya kita outputnya gak keluar ini merah merah sirup merah darah apa merah apa itu ya kan nah sekarang pertanyaannya ya pertanyaan baliknya itu nah bagaimana anda mencoba membersihkan apung itu apung itu adalah diri kita atau kita gitu ya 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 oke sekiranya kalau saya tangkap dari persepsi saya berarti ada yang perlu disetting ulang mungkin ya dok ya atau istilahnya riset di riset apa biar warna-warna yang tercampur itu sekiranya terurai atau terbedakan atau mengendam begitu sehingga proses yang di dalam wadah itu itu tidak tercampur er bisa mereset reset atau malin setting ulang ee jadi setuju dengan itu bentar kalau misalnya ada suatu permasalahan tadi ada dan juga proses inggi jadi prosesnya yaitu kita boleh tinggi jadi ada dua pemulukan kita setting di awalnya pertama masuk atau kan kita setting di yang ada di tambungnya itu yang ada di masifikasinya Dari pengeluaran yang tertutup, sudah disfansilisasi dan tidak, yang berakhir. Oke, saya perjelas dulu ya perumahannya. Jadi kan input yang dimanfaatkan oleh orang atau lingkungan itu kan outputnya ini. Nah sekarang yang jadi masalah tadi yang saya bilang, output kita nih, deranjemen nih, ngolak-ngarik nih. Kita nggak bisa tahu ketika yang keluar, hitam ini kopika, racungka, aspaloka, Atau mungkin sirup, apa, anggur atau apa, kita nggak ngerti itu. Dengan kata sederhananya, kita nggak ngerti ini bermanfaat apa-apa, ya kan? Kita kemudian ngelajari, oh ada proses nih, karena di processingnya nih, mengalami kekacauannya, nggak tertata dengan bagus nih. Begitu, kan apa yang aku ngantot dengan bagus? Oh, selain dari situasi di dalam padunya yang memang sudah kacau, ya, nggak ada kepemimpinan lagi, ternyata inputnya nih, juga ngawur juga nih, semua dimasukin nih. Kan gitu? Ya kan? Artinya kan output itu pasti berantar dari input gitu? Ya kan? Nah, sekarang yang jadi PRP tak bagaimana menghentikan dampak dari output yang buruk ini dalam situasi di mana kita nggak ngerti yang keluar ini baik atau buruk itu. Kan berarti kita berdasarkan asumsi, kan? Apakah kita menganggap semua yang keluar itu baik sampai terguruti tidak baru kita kemudian melakukan pindah? Ataukah? Kayaknya kita perlu deh. Udah lah, anggap aja semuanya itu buruk. Sampai kemudian terguruti mana yang baik, baru kita jadikan begini alirannya. Kan seperti itu? Ya. Artinya ketika output tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu kan berarti kita ngomong itu tidak fungsional. Itu menjadi tidak vital gitu loh. Ya. Berarti kan vitalitas dari tabung ini, ya, atau vitalitas dari tubuh kita, atau vitalitas dari otak kita, itu kan berarti sebenarnya jauh menurus. Atau bahkan nyaris di langit. Kan kalau ini ditinggalkan, what happened next? Ya, apa yang bisa diberikan ya? Saya pikir, ya ini akan meracuni semuanya. Kalau meracuni semuanya, ya ini bujuk agar itu tidak diberikan ya, sebenarnya ini akan menjadi situasi yang malapetaka atau nafas, ropi kan seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang kan ibaratnya, sekarang ini kita masih ada nafas nih. Ya. Kita masih ada peluang nih, untuk menertai ini, walaupun itu rumit banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih, untuk strategi apa nih, yang sederhana, yang bisa diusulkan, supaya strategi yang low-cost, tapi memberikan impact, baik impact kita, impact yang mungkin gitu. Oke, baik, dokter. Kalau saya boleh berpendapat, ketika yang masuk itu juga, kualitas masih dipertanyakan, kemudian prosesnya masih tidak tahu, apakah proses itu, terus kurang bagus atau bagaimana? Ya, intinya yang dihasilkan input tertanakan, proses itu juga dipertanyakan, atau apa terdekanakan. Saya terus ingin mengertikan inputnya. Apa yang harus menolongin? Kalau dari saya sendiri, karena dia dari tadi inputnya, kan dia merupakan dari lingkungan. Nah, di mana kita terus, sebagai maupun hidup, juga bisa dihentikan. Kecil kemungkinan dihentikan dari lingkungannya. Nah, jadi kita perbuat dari prosesinya. Jadi prosesnya tadi, terus berbuatnya dari kita, dan kita pertahankan untuk hospitalitasnya. Ini kan jadi menarik lagi, kan? Ini tak bisa menarik lagi, penangkutnya benar-benar lebih. Oke, sekarang ini aja deh. Jom, kita diskusi gitu ya. Oke, intinya ada, ada satu kesempatan bersama, yaitu harus berhenti dulu, gitu kan? Dari tiga yang dipertanyakan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, dari Mbak Ika, dari Mbak Sumpah, gitu ya. Dari saya, gitu ya. Menurut Anda nih, yang perlu Anda hentikan, urutannya seperti apa sekalanya prioritasnya? Input, proses, output, atau output, input, proses, atau proses, input, output? Cukup jelas ya pertanyaan? Iya. Saya akan melihat dari segi bahaya yang dikeluarkan ketika saya terlambat untuk menjegah dari input, proses, atau output, berarti output ya. Kita harus menjegah output, takutnya dia akan menyebarluas di berbagai hal. Dia akan menyebarluaskan keburukan atau ketidakvitalan itu. sehingga kita stop dari outputnya, kemudian kita berusaha mentabulasi lagi, kira-kira masalah atau ketidakvitalan apa yang sebenarnya menjadi etiologi atau sebenarnya menjadi penyebab dari hal tersebut. Gitu, dok. Jadi, urutannya, output, gimana dulu, terus selanjutnya itu? Output, kemudian input, kemudian proses. Proses. Kalau masalah, gimana? Ya, baik, dokter. Jadi, kalau saya sendiri, jadi, setuju dengan Pak Ika, berarti pertama outputnya dulu. Kalau setuju sama Pak Ika, berarti nggak setuju dengan diri sendiri dong. Tapi, Pak, mengusulkan prosesnya. Iya, iya. Tapi, dokter, karena di pertama, inputnya sendiri itu kan dia, kita menerima kesetakan itu kan sesuai. Jadi, mungkin, dari yang saya terlebih dahulu itu, mungkin inputnya dulu, dari lipungannya, kemudian dari outputnya, nah, outputnya yang terlebih dahulu, karena yang prosesnya dari diri kita sendiri. Nah, itu mungkin yang baru butuh lebih banyak waktu lagi, dokter. Apalagi kan, kalau diri kita tidak dibaringin dengan mungkin dari sosialnya yang kurang baik, nah, pasti itu maka lebih. Lebih sulit lagi. Jadi, dari yang input sama output itu yang didahurkan, baru diprosesnya yang di akhir. Input sama output, mana yang dulu? Input, baru output, kemudian proses. Inputnya terlebih dahulu ya. Kalau mereka tadi kan output dulu, baru input terus proses gitu kan ya. Oke, ini patahnya nih ya. Oke, karena kita perlu memahami dulu yang membahayakan, yang membahayakan lingkungan secara keseluruhan, itu input yang kita terima. Apakah output dari kita yang menyebabkan dunia atau lingkungan kita menjadi lingkungan yang berbahaya atau yang merugikan, ya, itu yang mana nih? Apakah kita perilaku kita biologik kan sebenarnya? Ya, dok? Maka, kalau itu rapat selektifnya untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan lingkungan, maka saya setuju bahwa yang harus ada dikatakan itu adalah output yang dulu. Bahwa biar pelatihnya. Utamanya itu memang ada di processing gitu. Kalau processingnya tanggup, seharusnya input sejabat akun, itu bisa tersalung dengan output-us gitu. Ya. Jadi, kalau seperti itu, maksudnya, harusnya output-up digunakan dulu. Segera. Ya. Rasanya seperti apa? Ya, output-up saja orang itu supaya kerja berlaku berkesin. Ya, sebenarnya gimana? Jadi, penjara kerja itu. Oh, di penjara masih banyak masalah. Ya, silahkan ada yang salah yang harus luswa. Apa? Kurangi kerja kelebihan energinya. Ya. Ya. Saya setuju. Berikutnya ada input. Kenapa kok berlaku proses? Ya, karena proses terutamanya di dalam pelaku lagi. Ya, cara kerjanya kita. Ya. kita tidak bisa lihat dia transparan. Yang bisa kita lakukan adalah membandingkan input dengan output-up. Sehingga kita bersama. proses output-up gitu. Makanya yang bisa kita manipulasi sebenarnya prosesnya bisa kita manipulasi yang dimana-dimana. Maka pertanyaannya adalah input. Nah, ini input. Maka berikutnya ada input ini. yang paling banyak mengotori isi kepala proses. Itu yang mana nih? Kita kira yang mana nih? Input atau pintu masuk entry point yang mana nih? Kita punya entry point macam-macam kan? Ada entry point mekan-mekan-mekan. Ada kutu resep pot. Ada kemur sektor. Ada atau jadi pemnya. Jadi itu itu ada di sendiri. Jadi sekitar sektor itu sebenarnya yang paling banyak memperhatikan otak kita. Banyak ini. Banyak ini. Memperhatikan itu. kalau kita mau kita tidak. Sebenarnya banyak-banyak maka yang mekan-mekan reseptor. Betul, itu kan? Mekan-mekan itu adalah ketika kita anak. Ya. Ya, terutama. Obitorik dan visual. Mekan-mekan dan tutup. Ya, mata kepentingan yang paling yang paling menyebutkan kekacauan. Ya, kemasalahnya terlihat kita selalu tergantar. Kalau kita bisa diutuk, tapi susah tidak. Maka kalau di sini ya, kita akan tetap ketahunin. Tapi kalau untuk mau berbagi otak, revitalisasi otak lagi, paling pampang. Paling murah kalau di depan. Kita akan akan mencapai capapan dari sudut-sudut kali ini. Mekuasa dalam cara paling pampang. Ya, waktu itu adalah menentikan motoriknya dulu dengan memperangi, makan, minum, lalu di dalam proses menentikan waktu itu, maka harangkan selalu kuasa lah, mana, dan kelingkat. Tentu salah ceketan dan kelingkat. Jadi, saya kira itu akan menjadi pembangun dari diskusi kita kali ini. Bahwa tutup apa, bahwa apa, awal tadi sebenarnya kuasa dengan kegiatan itu seperti apa, saya pikir diskusi penjelasan selaku diskusi ini saya kira otomatis sudah buat duit. sudah ketemu menuju jawabannya, saya pikir kalau pernah diskusikan mungkin di lain kesempatan gitu ya, Mas Lutang. Baik, mungkin sudah terjawab sudah dari tema kita kali ini, yaitu puasa dan revitalisasi puasa yang sudah disemurkan oleh Dr. Christy menjadi salah satu mungkin perasaan yang dilakukan untuk memperbaiki vitalisasi orang sendiri. Nah, mungkin bisa kita akhiri dengan cepat pas kali ini dan jadi sampai berjumpa lagi di pas kali ini. Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.